Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gogo Prianto seputar tutorial android di kesempatan video ini saya akan membahas tentang LCD layar bergaris yang secara tiba-tiba ya teman-teman ya jadi disini saya akan simak tutorialnya kalian bisa lakukan dengan cara yang saya buat tutorial teman-teman karena banyak banget komentar-komentar di video-video sebelumnya banyak yang berkanya kenapa hp bergaris tiba-tiba dan bagaimana solusinya jadi disini saya akan bahas teman-teman oke bagi kalian yang baru bergabung di Gogo Prianto channel jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak tinggal setiap saya buat video tutorial baru ya teman-teman ya oke disini langsung saja ke tutorialnya oke teman-teman kita lanjut lagi ke tutorialnya ya teman-teman ya oke disini saya mau bahas tentang LCD layar hp bergaris secara tiba-tiba hal yang harus dilakukan cara pertamanya seperti apa ya teman-teman ya disini saya mau kasih buat kalian jadi cara yang kalian harus dilakukan yang pertama ya teman-teman ya yang pertama kalian matikan handphone dan cabut baterainya ya teman-teman ya dan kalian pasang lagi baterainya lalu kalian charge dulu charge dulu ya baterainya dan setelah itu kalian tunggu hingga baterai full ya dan kalaupun baterai sudah full kalian tinggal pasang saja teman-teman dan kalian nyalakan lagi handphonenya jika cara pertama tidak berhasil kalian bisa coba dengan cara yang kedua ya teman-teman ya cara yang kedua seperti apa bang cara yang kedua kalian bisa mereset handphone ya teman-teman ya kalian juga bisa mereset handphone dengan cara kalian ke pengaturan pabrik atau juga ke save mode ya teman-teman ya ke recovery ya teman-teman ya seperti untuk tipe hp samsung 3 jari ya teman-teman ya dari tombol volume home dan power ya teman-teman ya dan menggunakan tombol volume atas ya teman-teman ya seperti itu teman-teman itu kalau misalkan hp samsung ya semua tipe hp itu berbeda ya teman-teman dengan caranya mereset handphone masuk ke recovery ya teman-teman ya itu cara yang kedua seperti itu teman-teman ya terus cara yang ketiga kalian sebelum meresetnya bisa masuk ke opsi pengembang ya teman-teman ya kenapa harus masuk ke opsi pengembang karena biasanya LCD bergaris secara tiba-tiba itu disebabkan oleh misalkan kalian memainkan game terlalu lama ya hp terlalu panas ya terus juga bisa habis install aplikasi pihak ketiga seperti itu teman-teman apa yang dimaksud dengan aplikasi pihak ketiga yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu kalian misalkan mendownload dari situs-situs ya teman-teman ya yang tidak ada sertifikat seperti itu teman-teman itu juga bisa mengakibatkan LCD layar hp itu bergaris secara tiba-tiba seperti itu teman-teman itu cara yang ketiga seperti itu teman-teman dan cara yang keempat kalian bisa lakukan dengan cara pembongkaran handphone teman-teman ya pembongkaran handphone kalian copot saja casingnya lalu kalian buka saja baut-bautnya ya teman-teman ya kalian bisa bersihkan soket-soketnya seperti itu teman-teman ya kalian bisa juga bersihkan dengan menggunakan thinner atau juga bisa menggunakan minyak kayu putih seperti itu teman-teman jadi keempat cara ini bisa kalian coba kalau misalkan layar LCD HP layar LCD HP kalian itu bergaris secara tiba-tiba kalian bisa lakukan dengan cara itu ya teman-teman ya jadi kalian coba saja teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, share di kukubrianto channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati